Musisi blues dari Houston, Texas ini membawakan lagu Home of the Blues di ajang tahunan International Blues Challenge ke-30. Menurut Brad, yang tahun lalu juga berlagak di kompetisi ini, pengalaman paling berharga adalah bertemu para musisi blues lain. Ada beberapa pemain yang hebat, musisi yang hebat, produksi rekod yang hebat, dan juga uber-fans juga. Jika kamu datang ke sini dan bukan musisi, kamu adalah fan musik yang hebat. Musisi dari 40 negara bagian Amerika dan 16 negara berpartisipasi di kompetisi yang diadakan di Beale Street. Di sini, musik blues telah dipertunjukkan lebih dari satu abad. Menurut Joe Whitmer, wakil direktur Blues Foundation, banyak musisi merasa dihargai saat tampil di sini. Bahkan ada satu grup yang berasal dari Filipina, The Bradford. Vokalisnya, Christina, penasaran ingin bertemu musisi blues lainnya. Saya harap kita bisa minggalkan dengan band-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang. Sebenarnya, itu memang, waw, apa pengalaman. Grup lainnya adalah The Suitcase Brothers dari Spanyol. Musik blues pertama kali dimainkan oleh warga Amerika keturunan Afrika di tempat-tempat seperti Mississippi River Delta di selatan kota Memphis yang menginspirasi pemenang divisi band tahun ini, Mr. Sip. Melestarikan musik blues juga menjadi tujuan panggung tahunan yang menampilkan musisi remaja dari seluruh Amerika. Eric, vokalis The White Lightning's dari Houston, adalah penggemar almarhum Lightning Hopkins, musisi blues paling terkenal di kotanya. Houston Blues memiliki banyak sejarah dan Lightning Hopkins memang salah satu penerbangan. Jadi, saya ingin menghormati itu. Jadi, kami menamakan band The White Lightning sebagai sonata Lightning Hopkins. Dan apalagi yang paling tepat untuk merangkum acara memperingati aliran musik yang banyak memainkan improvisasi ini, selain dengan jam session bersama. Dari Memphis, Tennessee, demikian laporan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.